Selain melakukan pendampingan terhadap kasus hukum yang menimpa perempuan dan anak, RPA Partai Perindo juga memberi semangat kepada para korban dan keluarganya. RPA Partai Perindo juga meringankan beban ekonomi dengan memberi bantuan sembako untuk para keluarga korban. Di Bandung, Jawa Barat, pengurus RPA Perindo didampingi Bacalek serta Kartini Perindo mendatangi kediaman ST, penyandang disabilitas yang menjadi korban roda paksa hingga melahirkan seorang anak. Selain memberikan bantuan sembako, pengurus RPA Perindo juga melakukan trauma healing dengan berjanji bersama agar korban tetap semangat. RPA Perindo juga mendesak para penegak hukum untuk mengadili pelaku. Kita melakukan kunjungan kepada korban dan keluarga dengan harapan keluarga dan korban terhibur dengan adanya bantuan yang kami sering mengharapkan. Sementara itu di Deli Serdang, Sumatera Utara, pengurus RPA Perindo juga mengunjungi keluarga korban kekerasan seksual di Kecamatan Percut, Saituan. Kedatangan RPA Perindo dalam rangka memberikan dukungan moral serta memberikan bantuan sebagai wujud taliasi kepada orang tua korban. Kita akan perjuangkan dari bidang kesehatan dan juga pendidikan. Jadi untuk itu semogalah keluarga bisa mendapatkan kesejahteraan juga. Di Tulung Agung, Jawa Timur, Ketua DPP RPA Perindo, Jeni Latumahina mengunjungi rumah orang tua korban kekerasan seksual di Kelurahan Munut untuk mendukung secara moral dan memberikan taliasi kepada orang tua korban. RPA Perindo akan terus mengawal kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak, serta berkoordinasi dengan berbagai pihak agar pelaku jera dan mendapat hukuman maksimal. Tim Liputan ANews melaporkan.